2.000 tahun kemudian. Benar, masalah CDI bebas. Sekarang CDI wajib BRT. Semua bebas tipenya. Hari Minggu ya? Ya, oke. Tidak akan berubah. Jadi sesuai apabila jumlah peserta minimal 10, itu juara 1 sampai dengan 5 akan kami bagikan jumlah hadiah trofi dan uang tunainya tidak akan berubah. Tapi kalau di bawah 10, nah kalian baca di peraturan pekat, itu ada semua keterangannya. Kemudian ada 4 kategori untuk juara umum. Yang pertama, juara umum pro. Semua kelas, silahkan Anda mengikuti sebanyak-banyaknya kelas, walaupun sebenarnya di aturan. Tidak akan mengikuti sebanyak-banyaknya kelas, dan juga dionakan kelas yang terimakam. Jadi kami, pada hari ini, pada hari ini, saya memaksai kelas pembelak, supaya dibuat kelas beruntung, saya membeli 3.000 tahun, maka saya membeli 3.000 tahun, di warna yang paling berkongsi. Kami akan berkata Ya ini guys Di penterahan Kita akan berapa Jadi mungkin untuk Bapak-bapak akan Lalu Kenapa kami pakai 180-180 ini Untuk berawakannya ada Sudah dibanding dengan Bapak-bapak Jadi mungkin untuk 142 tahun Bapak-bapak Hari ini dan besok hari Apabila keluar dari waiting zone Motor itu harus diborong Ke garis taruh Dari waiting zone Tentunya harus didorong Ke garis taruh Juga imbawan dari Pembro Pemi Bupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah Apakah baranggola kurun Yang mana tentunya sesaat lagi Kita akan menyaksikan Jadwal berjalanan dari Lokal-lokal dari Kalimantan Tengah Gunung Mas Kalimantan Tengah Gunung Mas Kalimantan Tengah Yang sesaat lagi kembali Mangkucang dari Bumi Juga satu Empat Tengah dari Jeklin Pratama 14 Pembalan Saat lagi tentunya akan kita perhatikan Tentunya akan kita perhatikan Instruksi dari Bumi Baranggola negotiated selamat menikmati setahun baga jawaban Zagola turun kebikiran jawab baga kalau bukan ada pembalap dan istapahat event 227 kepada Aldi agar kita perhatikan tersebut bersama dari 16 pada pukaran luar biasa jarak padang ada tiga pembalap yang sudah diberikan jarak padang yang cukup jauh cukup percaya bagaimana cukup sempurna agar kita perhatikan siwaduh ini dilakukan Mr. Koto memperoleh ke-3 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 sudah jauh meninggalkan rival terdekatnya waktu terus bergulir nampaknya ada satu pembalap yang mulai sedikit gegabah lima terbaik tentunya langsung naik podium di perjalanan pada satu kesempatan sore hari ini kita perhatikan tiga pembalap mister Toto dari ukuran BMX sementara juga ada Nobriyadi 190 diperuntukkan 27 erupan yang masih terperangkapi dari sembilanjang juga mohon izin pohon bisa diperbantukan dua orang untuk di area podium karena podium ini akan dipakai langsung untuk membagikan hadiah minta tolong pak ada dua orang dan silakan adek-adek yang tidak berkepentingan di atas podium ini supaya bisa bergeser karena podium ini akan dipakai untuk langsung terima kasih sisa lep-lep akhir akan kita perhatikan apakah ada satu pembalap yang boleh terlempar di jalur balap lep-lep terakhir sementara juga diperuntukkan paket Ciklin Pradama warna paket di posisi yang kedua langsung final lima pembalap dari Kuala Gurun lokal Gumas alimatan tengah yang dipastikan langsung naik podium cukup percaya diri apakah Mr. Toto hanya rejeki saja yang menggagalkan apabila mengalami kendaraan terapal ejim cukup jauh jarak padang mereka sisa lep-lep akhir 6 putaran tentunya akan mereka tuntaskan masih menyisakan beberapa lep terakhir luka gumpang kenapa gak Pak Ciklin berata memandangkan di posisi yang kedua lupa tiga dua lima ada Alfiano yang mencoba terus mendekatkan diri yang kali ini kembali memulai akan hadir nantinya di kelas senior sesuai dengan usia secepat agar bisa mengibarkan bendera baik dan semakin membaik lap-lap akhir Mr. Toto yang semakin jauh wow 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 langkah juga kita perhatikan Jeklin Pratama yang menampakkan di posisi kedua darah akan kita perhatikan pertarungan yang luar biasa pembuka dari kecurnas yang dihadirkan di empat langkah dua langkah lokal kumas satu persatu sudah semakin jauh satu persatu mulai rontok dan hilang dari peredaran hilang dari pertarungan bahkan tentunya kendala trouble engine yang bisa saja menghampiri mereka atau justru rezeki belum berpihak di perjalanan kali ini ada apa dengan Irvan nampaknya harus mengalami kendala trouble engine itulah satu pertarungan itulah satu persaingan rezeki belum berpihak pada Anda kali ini luar biasa jawara jawara lokal kumas ke limantan tengah baik tentunya agar langsung naik podium 1 sampai 5 agar bisa langsung naik ke atas podium jadi tolong dipersiapkan dan membagikan hadiah oke semua pembalap peringkat 1 sampai dengan 5 wajib masuk platform untuk disekrut akhir sepeda motornya dan 1 sampai 5 pemenangnya langsung naik ke podium untuk dibagikan hadiahnya oke begitu juga untuk kelas-kelas ataupun res-res selanjutnya selamat 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 Terima kasih.